Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bunda-bunda atau ibu-ibu hebat di Zoom pada sore hari ini. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu menuliskan nama dan asalnya dari mana supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Di sini saya, lihat dulu nih di sini sudah ada bunda Asilah Kurnia. Halo ada bunda Wiwit dari Karawang. Halo Karawang, gimana cuacanya hari ini? Bunda Dea dari Bogor. Wah sama-sama Jawa Barat nih ya. Ada yang dari jauh? Ada bunda... Oh Karawang panas mbak. Iya ya sama ya. Tadi Bekasi juga panas ini ya. Insya Allah semuanya semoga dalam kondisi sehat ya semuanya ya bunda-bunda. Saya hari ini senang banget karena sudah banyak bunda-bunda ini yang sudah hadir di hari minggu ya waktunya quality time bersama dengan keluarga. Alhamdulillah Allah masih izinkan bunda-bunda semuanya untuk sama-sama kita belajar ya insya Allah di sore hari ini. Boleh ya bunda-bunda ya diinformasikan ke teman-temannya kalau kegiatannya, kegiatan talk show inspiratif pada sore hari ini sudah dimulai. Bagi mungkin teman-teman bunda yang masih belum join bisa di WA untuk bisa saling belajar di kesempatan sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah hadir pada sore hari ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri yang Alhamdulillah hari ini insya Allah sudah hadir di Zoom. Terima kasih. Mbak Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal bunda Enda Duyanti. Salam kenal bunda Eka. Apa kabarnya? Saya kayaknya lebih enak dipanggil Mbak aja deh. Mbak? Oh iya. Oh iya. Kalau bunda Enda ini saya manggilnya bunda apa teh ini ya? Boleh teh. Kalau diri ini santai aja ya. Boleh teh Enda atau bunda juga boleh. Oke. Saya enaknya panggilnya teh aja ya teh. Teh Enda juga ya teh. Yang baik Kak. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan pada sore hari ini yaitu Tokso Inspiratif merupakan kegiatan ibu pembelajar Indonesia wilayah Jawa Barat dengan tema rahasia sukses menjadi ibu dan mompreneur. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Eka selaku pengurus IP Jawa Barat yang akan insya Allah memandu jalannya kegiatan Tokso Inspiratif pada sore hari ini. Dan kegiatan Tokso Inspiratif pada sore hari ini tidak lupa disponsori oleh EduCourse dan Klu BB Official Store. Karena waktu yang sudah sore sudah menunjukkan jam 4 lewat 12 dan Alhamdulillah juga pemateri sudah hadir pada sore hari ini. Saya akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dan pengenalan narasumber. Berikutnya Tokso Inspiratif bersama dengan narasumber. Yang ketiga yaitu tanya jawab. Dan yang terakhir penutup. Baik, membuka kegiatan Tokso Inspiratif pada sore hari ini. Mari bunda-bunda semuanya kita awali kegiatan Tokso Inspiratif pada sore hari ini. Dengan membaca basmala bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini yang pasti ditunggu-tunggu oleh bunda-bunda semuanya yang hadir pada sore hari ini. Yaitu pengenalan narasumber. Kita cari tahu yuk siapa sih narasumber kita pada sore hari ini. Next. Nah, narasumber pada hari ini yaitu Bunda Enda Duyanti SEAKCAMAK. Wah, panjang sekali ya. Gelarnya Masya Allah. Beliau domisilinya di Sukabumi. Status beliau sudah menikah dan sudah mempunyai lima orang putra. Masya Allah. Ini semuanya jagoan semuanya ya Masya Allah. Kemudian aktivitas beliau sebagai owner PT GDM Solusi Cantik. Apa nih PT-nya nanti kita cari tahu sama-sama. Kemudian keahlian dari beliau. Yang pertama, Self-Healing Terapi Certified. Yang kedua yaitu Natural Organic Skin Care Formulator Certified. Dan yang terakhir, Aesthetic Medic Certified. Dan pendidikan beliau diantaranya S1 Akuntansi Universitas Islam Bandung. Yang kedua, Profesi Akuntan Universitas Pajajaran. Dan yang terakhir, S2 Akuntansi Universitas Pancasila. Baik, karena di sini sudah ada pemateri yaitu Teh Enda yang insya Allah akan menyampaikan materinya pada sore hari ini. Boleh kepada Teh Enda saya persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di tengah-tengah kesibukan para bunda pembelajar semuanya ya. Alhamdulillah, sore kesempatan hari ini saya dapat bersilaturahmi bersama ibu pembelajar Indonesia. Terima kasih kepada seluruh panitia dan pengurus, juga para bunda ibu pembelajar Indonesia yang hari ini di tengah kesibukannya kita masih sempat belajar ya. Karena yang namanya belajar itu bukan hanya sebatas di sekolah saja ya. Tapi kita sebagai ibu pun hari ini dituntut untuk terus semantiasa belajar. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini mungkin ini sekedar sharing-sharing ya. Ya, siap. Nanti sharing-sharing aja. Ya, sebentar saya izin tutup pintu dulu sebentar. Oke. Sambil menunggu teh Anda untuk menutup pintu, untuk bunda-bunda di sini, yang mungkin ada yang ingin disampaikan ke ibu, ada yang ingin surah, tanya-tanya boleh ya, kalau bunda-bunda dituliskan pertanyaannya di kolom chat yang sudah ada di ibu ya, Iya, terima kasih Mbak Eka dan ibu pembelajar sudah menunggu. Sore kali ini kita mau sharing nih, terkait dengan mompreneur ya Mbak Eka. Ya, tips-tips mungkin seputar bagaimana sih menjalankan mompreneur menjadi seorang yang mompreneur yang sukses gitu ya. Baik sukses di rumah, maupun sukses juga di bisnisnya. Namun sebelum kita bahas tips-tipsnya, mungkin sejenak kita mencoba untuk merenungkan kembali ya Mbak Eka ya. Hari ini kita sudah menjadi seorang ibu, mungkin kemarin kita masuk sekolah, kuliah ya. Tahu-tahu sudah menikah, sudah punya anak ya. Anaknya ada satu, dua, tiga, ada yang sampai mungkin lima. Masya Allah ya. Ternyata memang sekolah seorang ibu rumah tangga itu adalah pas waktu kita sekolah dulu, kuliah, mungkin kita belum belajar ya. Jadi, learning by doing biasanya ya. Dan bagaimana sih tugas-tugas menjadi seorang ibu rumah tangga? Menurut Isra mungkin inilah yang terlebih dahulu kita fahami sebagai seorang muslimah gitu. Jadi, tentu saja sebelum kita memutuskan untuk membuka bisnis ya, atau kita memiliki keputusan memilih untuk berbisnis gitu. Tentu saja kita perlu merenungkan kembali gitu kan. Fokus kita menjadi seorang ibu rumah tangga di dalam Islam. Ini apa aja sih? Karena pertama yang berkewajiban untuk mencari penafkahan itu tentu saja suami. Seperti itu. Dan tugas kita adalah umum warabatul baik. Ibu dan pengatur rumah tangga. Dan ini merupakan sebuah kewajiban atau porsi ya, atau posisi yang luar biasa dihadapan Allah SWT. Jadi, kalau misalnya ada yang mengatakan kuliah tinggi-tinggi, S1, S2, bahkan mungkin S3, kemudian kita menjadi seorang ibu rumah tangga, mengurus anak-anak di rumah. Itu adalah bukan sekedar hanya menjadi ibu rumah tangga, tapi kita perlu bangga karena posisi kita dihadapan Allah itu yang luar biasa pahalanya. Nah, apa saja sih tugas-tugas atau kewajiban kita menjadi seorang ibu rumah tangga itu. Next. Boleh dilanjutkan kembali untuk PPT-nya. Tentu saja kita sebagai pendamping suami dan pelayan suami. Itu jangan sampai ketika kita memilih untuk melakukan aktivitas bisnis, ridho suami ini adalah nomor yang paling sekian ya. Kadang-kadang karena kesibukan dan lain sebagainya, kita melupakan hak-hak suami dan anak-anak kita. Walaupun, maksudnya walaupun kita punya passion di dunia bisnis, tentu saja setelah menikah, yang pertama kali, yang utamanya ini adalah kita sebagai pelayan suami, pendamping suami. Itu ya, baik ketika suami sedang sukses ataupun suami sedang susah dan lain sebagainya. Yang kedua, boleh next. Berikutnya adalah seorang ibu ini tentu saja memiliki kewajiban pengasuhan dan penjaga bagi anak-anaknya. Dan ini merupakan tugas yang luar biasa ya, bunda-bunda, ibu pembelajar. Semuanya, Masya Allah, ini membutuhkan suatu skill keilmuan, kesabaran. Yang tentu saja pada tantangan saat ini, ini menjadi PR yang luar biasa untuk kita semua. Kita dapat melihat fakta-fakta di luar sana, banyak sekali generasi-generasi kaum muslimin yang tidak memiliki tujuan hidup, atau mereka tidak memiliki arah atau visi-misi yang jelas dalam kehidupannya. Sehingga mereka menjadi generasi pembebek pemikiran liberal. Mereka menjadi generasi-generasi yang tidak tahu hidup ini mau dibawa kemana. Untuk itulah kita sebagai seorang ibu, di sini bukan hanya sekedar menikah, mengandung, kemudian melahirkan, selesai. Bukan hanya cukup di sana, tapi ketika anak kita lahir, ini adalah suatu tugas yang bukan main-main, tentu saja. Dan ini akan dimilai pertanggung jawaban di hadapan Allah, subhanahu wa ta'ala. Dan pengasuhan ini saat ini memiliki tantangan luar biasa, akhirnya kita menjadi seorang ibu ini, ya tentu saja harus ditutupi untuk belajar ya. Salah satunya di sini forum Ibu Pembelajar Indonesia. Masya Allah ya, suatu forum yang luar biasa kita ditemukan di sini. Kemudian yang ketiga, seorang ibu merupakan guru bagi anak-anaknya. Jadi, kita insya Allah ketika kita menutup ilmu sampai S1, S2, bahkan S3, itu bukan sesuatu yang percuma ketika menjadi ibu rumah tangga dan mengasuh anak-anak kita. Bahkan seorang anak itu membutuhkan ibu yang cerdas, ibu yang sabar, ibu yang telaten. Karena menjadi guru itu adalah kita ini menjadi contoh bagi anak-anak kita. Jadi, jangan merasa rendah diri atau jangan merasa waktu kita terbebani karena mengurus anak. Karena banyak ibu-ibu di luar sana merasa lebih bangga ya sepertinya ketika mereka menjalani aktivitas yang wanita karir atau wanita kebisnis. Dibandingkan menjadi ibu rumah tangga yang mendampingi anak-anaknya, Masya Allah. Yang keempat adalah sahabat bagi anak-anaknya. Jadi, tentu saja anak-anak kita membutuhkan hubungan persahabatan dengan kita. Jadi, kalau kita kaji lagi mungkin dari usia 0 sampai usia mau TK itu adalah usia di mana anak-anak kita diperlakukan seperti seorang raja. Kemudian, masa perak balik, sebelum balik, mereka dilatih untuk lebih disiplin, mandiri. Kemudian dituntut untuk mereka itu lebih bertanggung jawab dengan kehidupan masing-masing. Atau mereka dituntut untuk lebih bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Sampai di dalam Islam itu ketika balik, anak-anak itu sebetulnya mereka sudah bisa untuk memiliki tujuan hidup. Sebetulnya, usia balik itu. Jadi, usia balik itu mereka sudah tahu dia mau kemana, akan kemana setelah mati, mau apa dia hidup. Dan pegangannya itu adalah akidah Islam yang mudah-mudahan saat anak balita ke anak-anak, kita sudah berikan itu kepada mereka. Karena akidah ini adalah suatu pelajaran dasar bagi anak-anak ketika sebelum mereka masuk ke dalam usia balik. Sehingga pada usia balik, anak-anak itu sudah mengetahui tujuan hidup mereka itu mau kemana. Bahkan, kalau sekarang sangat miris sekali ya bunda. Melihat anak-anak balik, Masya Allah yang jauh sekali dari kedewasaan sebetulnya. Kalau di dalam Islam, usia balik itu sudah dituntut untuk lebih mandiri, lebih dewasa. Dan lebih bertanggung jawab dengan kehidupannya. Kalau sekarang, semangat main game. Bahkan mungkin sudah jadi bapak-bapak, sekarang hobinya main game. Nah, inilah tanggung jawab kita. Insya Allah ya. Kemudian selanjutnya, seorang ibu ini tentu saja menjadi motivator, penyemangat bagi suami dan anak-anaknya. Jadi, ketika suami ataupun anak-anak menghadapi momen-momen terburuk dalam kehidupan mereka. Mungkin ada anaknya yang sedang dibuli di sekolah atau suaminya di PHK dari pekerjaannya. Kita nggak ada yang tahu kehidupan terburuk apa yang akan kita jalani di dalam rumah tangga. Kita menjadi seorang ibu tentu harus bisa menjadi seorang, selain memotivasi diri kita sendiri, kadang kita juga ngerasa butuh motivasi dari luar. Tapi di rumah, tentu saja seorang ibu biasanya lebih mudah untuk menyembunyikan rasa sedihnya. Padahal kita sendiri ya, aduh Masya Allah gitu ya, lagi pengen ngeluh, ngeluh ke siapa? Lagi sedih, sedih ke siapa ya? Ya ke Allah gitu, curhat ke Allah. Karena hanya Allah tempat kita untuk berpegang, tempat curhat kita gitu ya kan, kembali kepada Allah. Akhirnya ketika suami, anak-anak sedang membutuhkan ibu yang tangguh, ibu yang selalu menjadi motivator, kita harus bisa mengelola emosi dengan baik gitu. Kita harus mungkin di sini lebih belajar menempatkan diri ya, ketika suami sedang ada di titik terendah, kita bisa menyemangati suami kita gitu. Bukan menjadi kompor ya gitu, bukan menjadi kompor atau bukan mengeluh dan lain sebagainya gitu. Kemudian selanjutnya, seorang ibu ini adalah sebagai manager, ya pengatur gitu, dalam rumah tangga. Kalau di perusahaan itu ada direktur, di bawahnya itu ada manager gitu. Kalau misalnya di sekolah itu ada mungkin ya kepala sekolah adalah suami kita, nah eksekutornya itu adalah ibunya, pelaksananya itu adalah seorang bundanya gitu. Jadi di sini fungsi-fungsi yang kita lakukan ini cukup banyak, luar biasa di rumah ya. Dari mulai kesehatan, anak-anak, dari mulai mungkin keuangan ya, dari mulai mungkin pengaturan kebutuhan keluarga, manajemen dapur ya, pendidikan anak, dan lain sebagainya. Wah, pokoknya pikiran kita jadi bercabang lah ya, kalau udah jadi ibu utai gitu. Maklumnya orang Sunda, jadi kebawah Sunda nih, baik gak. Jadi pikiran kita bercabang, yang tadinya kita gak pinter masak ya, kita kepaksa ya, searching Google, searching YouTube, akhirnya insya Allah ternyata bisa juga kita lewati MPSI anak-anak kita gitu. Yang tadinya kita mungkin, apa ya, gak tahu gimana caranya memanage dapur ya, kita rajin-rajin scrolling apa, reels gitu ya. Ya minimal kita gak belatak-belatak banget lah ya di dapur gitu, versi kita sendiri gitu. Seperti itu gitu. Ataupun kita juga menjadi seorang pendidik anak-anak kita yang luar biasa, Masya Allah ya. Karena sebagus apapun sekolah yang anak-anak kita masukkan nantinya, yang paling pertama itu adalah mereka bersekolah di rumah misalnya. Artinya mereka dididik langsung oleh orang tuanya, ibu dan ayahnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita ini menjadi perawat bagi suami dan anak-anaknya gitu. Artinya perawat di sini bagaimana merawat fisik anak-anak, merawat mental anak-anak kita ya, sehingga merawat ketika mereka sedang sakit ya, mengurusi mereka hingga sembuh jika mereka sakit. Kita menjadi ya perawat juga di rumah gitu. Bahkan bukan sebagai apa ya, kalau saya safe healing ya. Sebenarnya mudah-mudah semuanya juga udah jadi safe healing, walaupun belum ikut trainingnya itu udah otomatis udah jadi safe healing. Safe healing di sini, bunda ini bisa menjadi perawat mental anak-anaknya. Itu ketika anak-anak sedang sedih ya, kita hibur mereka. Ketika anak-anak sedang down, kita kasih semangat bagi mereka ya. Dimana ketika mereka butuh, kita senantiasa ada. Akhirnya kita menjadi orang yang dicari gitu oleh anak-anak kita dan suami kita. Kemudian berikutnya, kita juga menjadi juru masak ya, bagi keluarga gitu. Walaupun mungkin sekarang banyak go food ya, Mbak Eka ya. Itu sah-sah aja kok gitu. Kalau kita lagi capek ya, males masak gitu kan. Nggak dosa ya gitu, go food gitu kan. Sekali terus kalau misalnya kita memang punya manajemen keuangan yang cukup ingin berhemat, luar biasa, itu berarti manajemen untuk dapurnya nih gitu ya. Yang kita berapa rupiah yang dikeluarkan setiap bulannya untuk menabung, untuk misalnya pendidikan, untuk dapur, kebutuhan ya. Sehingga itu nggak menjadi pengurusan ya. Karena kita juga dituntut untuk cerdas secara finansial dalam rumah tangga itu. Atau siapa nih yang dikranjak sopinya masih banyak gitu ya. Karena kita punya skala prioritas untuk dapur, untuk popok, untuk mungkin pendidikan anak. Ya keranjang di Shopee itu berarti mencirikan kita ini masih banyak prioritas yang lain gitu. Nanti kalau suami dapat bonus, ya mudah-mudahan kita juga bisa check out ya bun gitu. Salah satu hiburan ya, check out Shopee gitu kan. Ya berikutnya, alasan kenapa sih wanita ini mungkin bukan harus ya. Sebetulnya kata-katanya mungkin memilih ya untuk berbisnis gitu. Karena saat ini banyak wanita-wanita di rumah tangga yang mengambil keputusan untuk menjalani aktivitas bisnis gitu. Dan ini merupakan pilihan juga gitu. Mau itu full time di rumah, mau itu mungkin bekerja di luar rumah, atau misalnya mau berbisnis dari rumah. Tentu saja ini merupakan pilihan dari bunda-bunda semuanya yang ketika kita memilih pilihan untuk berbisnis, ini kewajiban-kewajiban atau pemahaman kita di rumah ini yang tadi itu perlu kita kuasai terlebih dahulu gitu. Jangan sampai kewajibannya kita nomor dua kan gitu ya. Kemudian aktivitas bisnis kita prioritaskan. Karena di dalam hukum Islam berbisnis itu hukumnya mubah. Tapi untuk di rumah, kewajiban di rumah, itu adalah sebuah kewajiban dari Allah SWT. Alasan wanita untuk memilih berbisnis adalah yang pertama, kita memang bisa mandiri secara finansial. Kita bisa check out sewaktu-waktu Shopee kapanpun tentu saja. tanpa meminta uang dari suami dulu. Ini mungkin keleluasaan kita gitu. Kayaknya kita lebih senang saja gitu. Enak saja gitu. Megang uang sendiri. Ada juga kan ya tipe ibu-ibu yang seperti itu. Tapi jangan sampai niatan berbisnis ini untuk melebihi atau sebatas misalnya hanya sekedar ingin lebih tinggi pendapatannya dari suami kita. Enggak seperti itu juga. Karena bisnis ini adalah sebuah jalan gitu ya. Ketika ada kebaikan di sana, ketika kita ada manfaat di sana untuk umat gitu ya. Itu boleh. Kemudian yang kedua, tentu saja ketika kita berbisnis, itu bisa memberikan peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan dan tambahan penghasilan. Wanita bisa lebih produktif memang dan mengembangkan bisnis sesuai passionnya. Jadi di sini tentu saja ketika wanita berbisnis, kewajiban di rumah cukup banyak. Kemudian yang kedua ditambah aktivitas bisnis. Artinya dia secara waktu itu lebih produktif. Dia mungkin dari mulai subuh, udah mulai menyiapkan sarapan, habis menyiapkan sarapan, menyiapkan anak-anak sekolah. Setelah menyiapkan anak-anak sekolah, dia mungkin memikirkan bisnisnya. Kemudian setelah memikirkan bisnisnya, dia juga belajar bisnis, belajar tentang selling. Banyak sekali kelebihan-kelebihan yang bisa kita dapatkan juga di dunia bisnis. Termasuk kita juga lebih bisa lebih bisa menambah wawasan kita. Menambah wawasan, menambah keilmuan kita di dunia bisnis. Kemudian selanjutnya, adalah wawasan dan networking yang semakin luas. Tentu saja kita akan memiliki pertemanan yang cukup banyak ketika kita berbisnis. Lebih luas pertemanan kita. Kemudian membuat kita juga lebih positif. Lebih, apa ya, lebih. Karena mungkin ada aktivitas, walaupun kita dunia online, mungkin jualannya, kita lebih banyak ketemu orang-orang di dunia maya. Kalaupun misalnya kita di dunia bisnisnya secara offline, kita bisa ketemu di dunia nyata. Misalnya buka toko, dan lain sebagainya. Itu juga bisa menjadi sebuah aktivitas yang positif bagi bunda-bunda semuanya. Kita bisa bertemu dengan banyak orang, dengan banyak karakter, sehingga kita bisa banyak pengalaman juga di luar sana. Kemudian selanjutnya, tetap bisa mengurus keluarga sambil berbisnis. Karena ketika seorang membuka bisnis, itu berbeda dengan mungkin bekerja di perusahaan yang dari sisi waktu itu sudah ditentukan. Kita bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Tapi ketika kita berbisnis, waktunya lebih fleksibel. Kita bisa lebih mengatur waktu sendiri. Mungkin anak-anak lagi rewel. Kita bisa offline dulu. Kita bisa offline. Tokoh kita tutup dulu. Atau anak-anak lagi sakit. Kita slow respond dulu. Jadi lebih fleksibel. Selanjutnya, antisipasi jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, ini sebetulnya mungkin juga banyak para wanita yang antisipasi di sini mungkin untuk tabungan. Agar mereka bisa membantu perekonomian di dalam rumah tangga. Karena kita tahu saat ini perekonomian sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin membantu suami kita dari sisi perekonomian. sehingga kita sedikit-sedikit bisa nabung untuk pendidikan anak-anak. Di satu sisi mungkin memilih berbisnis ini bukan untuk sebagai apa ya kita mengejar sebuah privilege atau sebuah posisi yang lebih dibandingkan ibu rumah tangga. Bukan. Tapi di sini tujuan untuk berbisnis ini adalah untuk menebarkan manfaat baik itu untuk sekitar lingkungan keluarga kita ataupun keluarga kita sendiri. Karena mungkin ada di antara bunda-bunda semuanya yang ingin memberikan uang tambahan untuk orang tuanya di rumah mengirimkan sedikit modal untuk sekolah adik-adiknya membantu perekonomian keluarga di kampung itu ada yang seperti itu. Mungkin kalau misalnya sudah berumah tangga kita hanya dapat berumah dari suami tapi ada keinginan untuk membahagiakan orang tua dengan cara misalnya salah satunya menyekolahkan adik seperti itu ada juga yang seperti itu. Jadi ini bisa menjadi pilihan juga untuk para bunda semuanya. Nah selanjutnya apa aja sih tips-tips ya di sini tips-tips menjadi mompreneur yang harus diketahui karena ini merupakan sebuah tantangan ketika keputusan menjadi mompreneur ini dipilih oleh bunda semuanya. karena ini sharing sedikit pengalaman saya dulu pas sewaktu saya memilih untuk menjadi mompreneur ini ketika saya sebetulnya resign dari kampus waktu itu karena tahun 2010 itu saya menikah kemudian tahun 2013 tahun 2010 saya sudah mengajar di salah satu universitas di Sukabumi jadi saya sebetulnya memang senang bekerja senang bekerja sebelum menikah itu saya sudah bekerja jadi tahun 2010 saya mengajar di salah satu universitas di Sukabumi tahun 2013 saya sudah melahirkan anak kedua waktu itu saat itu tidak ada yang masuk anak kedua jadi waktu itu asisten rumah tangga itu cukup susah untuk dicari bahkan mungkin alasan pertama itu adalah kami tidak punya uang untuk menggaji seorang asisten rumah tangga akhirnya saya memilih untuk resign dari pekerjaan saya saat itu padahal waktu itu sebetulnya saya sedang melanjutkan kuliah S2 nah 2013 saya resign dari kampus saya fokus di keluarga mengasuh anak-anak memang saat itu ada perasaan kehilangan kehilangan di sini adalah kehilangan rutinitas yang biasa saya lakukan yang mungkin tadinya bekerja terus akhirnya di rumah menyesuaikan dengan aktivitas apa ya rumah tangga yang mungkin waktu itu saya jarang lakukan akhirnya berubah drastis 180 derajat waktu itu langsung di rumah tahun 2013 saya sebetulnya memang sebelumnya itu sudah berjualan sejak tahun 2010 2009 saya sudah jualan sambil mengajar waktu itu saya jualan skincare jualan skincare jualan skincare nah tahun 2013 saya mencoba untuk belajar estetik medis waktu itu di rumah belajarnya di rumah saya belajar dari youtube saya belajar tentang kecantikan karena memang saya senang dunia kecantikan juga sampai saya membuat sebuah produk iseng-iseng sih sebenarnya iseng-iseng saya bagikan ke teman-teman akhirnya ini apa ya banyak yang cocok gitu kan banyak yang suka dan lain sebagainya gitu tapi itu dijalankan mengalir begitu saja sebetulnya bukan bukan apa ya bukan tujuan saya itu benar-benar buka bisnis bukan tapi hanya sebatas waktu itu mengisi waktu luang justru mengisi waktu luang aja nah ternyata kudarullah ya Allah itu punya rencana yang lain seiring bertambahnya anak-anak usia saya semakin besar gitu ya bisnis saya semakin berkembang gitu di tahun 2017 itu saya minta izin sama suami untuk saya membuka perusahaan saya izin dulu sama suami karena ini customer saya udah banyak gitu Alhamdulillah terus produk dari sisi apa ya dari sisi pengalaman mungkin di dunia bisnisnya saya saya ada terus kemudian saya belajar juga di dunia kecantikan saya izin sama suami bagaimana kalau ini dibuat sebuah perusahaan akhirnya 2017 saya membuka PT ya PT GDM Solusi Cantik ini jadi PT GDM Solusi Cantik ini memang bergerak di bidang skincare salon dan spa jadi Alhamdulillah tahun 2017 saya membuka satu salon dan spa di Sukabumi itu memang kita punya produk sendiri berbahan natural organis kemudian untuk produknya sendiri kita juga memiliki konsep clean beauty no toxic ingredients dalam produknya itu yang bisa dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama karena saya pengen produk saya ini punya apa ya punya kebaikan gitu untuk masyarakat itu membawa membawa kesehatan bukan cuman cantik tapi bagaimana wanita itu harus sehat gitu wanita itu harus sehat dari sisi skincare-nya dari sisi makanannya dari sisi pola pikirnya dari sisi pola hidupnya karena namanya cantik itu bukan sekedar putih cepat glowing enggak tapi bagaimana di dalam bisnis saya ini memberikan inspirasi bahwa hidup sehat itu enak loh seperti itu sih inspirasinya jadi itu mungkin sekedar sharing hingga akhirnya karena mungkin ini juga jalan dari Allah ada beberapa karyawan juga yang saya sudah rekrut ya kenapa enggak ini saya kembangkan karena ini bisa menjadi wasilah untuk kebermanfaatan masyarakat bisa kita akhirnya saya serius untuk di bisnis ini seperti itu apa aja sih tips-tipsnya yang pertama tentu saja bunda-bunda harus memiliki tujuan dalam memulai bisnis kenapa ingin memulai bisnis faktor apa yang menyebabkan seorang ibu rumah tangga itu memutuskan untuk yang menjadi mompreneur karena tugas dirimu saja itu sudah cukup banyak gitu kan nah tujuan ini tentu saja bukan hanya tujuan untuk keduniawian saja ya para bunda misal ya saya ingin apa ya saya pengen jadi jutawan gitu ya saya pengen jadi ibu-ibu sosialita sebagai seorang muslim itu tentu saja tujuan bisnis itu harus dikaitkan dengan tujuan akhirat kita karena tujuan hidup kita ini kan ya untuk beribadah kepada Allah gitu nah berarti tujuan bisnis kita ini bagaimana bisnis kita ini menjadi wasilah kita apa ya mendulang amal di dunia ini sehingga ini menjadi wasilah kita untuk di akhirat telah nanti kita tuai seperti itu karena tujuan seorang muslimah dan tujuan yang bukan muslim itu pasti berbeda ketika membuka bisnis gitu kita kita tahu mungkin orang-orang di luar sana hanya sekedar ya pengen saya tujuannya untuk cuan lah tujuannya untuk keliling dunia dan lain sebagainya mimpi itu boleh gitu ya boleh kita apa tuangkan ya di dalam apa ya mungkin dream book kita gitu ya tapi yang paling utama tujuan bisnis adalah untuk bagaimana kita menyebarkan menyebar manfaat gitu ya kebaikan sebanyak-banyaknya di dalam bisnis kita seperti itu karena bunda-bunda solehah di bisnis itu luar biasa tantangannya ya ketika saat up naik ketika saat turun ya itu kita mentalitas kita itu diuji gitu kayak naik roller coaster ya ya sebetulnya naik turun ini adalah untuk menguji ketawakalan kita gitu Allah pengen tahu seberapa cintanya sih kita di dunia bisnis apakah bisnis ini menjadi cahaya satu-satunya gitu atau Allah yang jadi pegangan kita nanti waktu kita bisnis kita sedang turun ya sedang turun sedang collapse itu tuh Allah itu lagi menguji ini yang jadi pegangan ini ini pegangan dunia atau aku yang jadi tujuan bisnis kata Allah kayak gitu terus kemudian pas waktu kita sedang naik Allah juga sedang menguji kita ini kamu lagi naik apa yang apa yang nanti bakalan kamu lakukan gitu apa kamu tetap istiqomah kata Allah atau kamu lupa sama aku kayak gitu jadi sebetulnya turun naik bisnis itu memang biasa gitu tapi mentalitas kita akan diuji kita juga punya mungkin akan menambah beban pikiran kita akan menambah waktu kita untuk memikirkan bisnis kita akan meluangkan energi kita sehingga kita memang harus siap mental gitu saat turunnya saat naiknya sehingga ketika bisnis kita sedang turun yaudah nyantai aja karena ya bisnis ini adalah wasilah kita untuk manfaatkan untuk Allah kayak gitu jadi tenang aja gitu maksudnya kalau muslim itu dia mikirnya gak apa-apa mungkin ini ada hikmah oh mungkin ini ada keberkahan yang Allah turunkan kayak gitu oh ini nanti bakalan Allah kasih sesuatu yang lebih besar dan lain sebagainya jadi tujuan bisnis ini pentingnya dan jangan sampai tujuan memulai bisnis ini menjadi tujuan duniawi kita saja gitu karena nanti Allah akan nanya juga kita di akhirat kamu kenapa memilih bisnis padahal tanggung jawab kamu itu banyak kayak gitu kan yang kedua memilih bisnis sesuai dengan minat dan passion kita gitu nah ini yang harus kita gali dulu kita senangnya dunia apa nih gitu apakah kita senang dunia kecantikan senang memasak gitu ya senang di dunia fashion gitu sehingga kita bisa tepat memilih aktivitas bisnis kita dimana itu jangan sampai kita kita ganti gitu ya belum juga sampai di mencapai target karena kita apa ya omsetnya turun akhirnya ganti lagi ah kayak gitu terus apa tiga bulan kedepannya kita ganti lagi ah kayak gitu karena kita gak tahu apa ya minat kita itu ada dimana kesukaan kita ada dimana selanjutnya cari relasi sebanyak-banyaknya gitu nah disini pasti banyak dampak positif ya bagi bisnis kita networking gitu ya kita bisa gabung dengan komunitas ya komunitas ada satu komunitas juga khusus ibu-ibu ya wanita semuanya yang ini nanti isinya itu belajar tentang bisnis nanti boleh mungkin saya apa saya saya kasih nomor WA saya pribadi untuk kalau misalnya ada teman-teman yang mau gabung dengan komunitas namanya komunitas MPI dan disini belajar tentang bisnis dari dasar gitu belajarnya itu bakda subuh bakda subuh ya jam setengah enam sampai jam setengah tujuh jadi habis soal subuh kita mungkin wah dilawah dulu gitu ya langsung on ya Masya Allah gitu nah itu kita bisa gabung ke komunitas ya mencari relasi di sana di komunitas ataupun kalau relasi sebenarnya karena di dunia online ya kita bisa ya main social media ya gitu entah itu di Facebook entah itu di Instagram kan sekarang mungkin di TikTok dan lain sebagainya gitu kemudian selanjutnya pintar membagi waktu tentu saja ini harus kita apa kita miliki dalam kedisiplinan gitu ya bagaimana kita punya waktu kapan kita bekerja kapan kita mengurus anak kapan kita ada waktu dengan keluarga gitu jangan sampai terus kita mikirin bisnis ya gitu kita juga harus punya jam kerja sendiri untuk bekerja di bisnis kita misalnya kita tentukan waktunya dari jam 9 sampai jam 4 sore setelah itu kita fokus lagi di rumah atau aktivitas lainnya seperti itu karena kita juga perlu ya membaca buku ya nemenin anak-anak main gitu kan memasak dan lain sebagainya selanjutnya ya kembali lagi gitu ingat kembali apa tujuan memulai bisnis karena pasti setiap orang ketika memilih bisnis ini memiliki alasan yang berbeda-beda ya gitu ada yang memang mencari-pencarian untuk keluarga ataupun mengisi waktu senggang gitu tapi saya sarankan sih kalau untuk memilih bisnis jangan hanya sekedar apa ya mengisi waktu senggang ya karena apa sayang gitu waktunya gitu kalau misalnya mau serius serius gitu kalau misalnya cuma setengah-setengah udah aja kita fokus di rumah karena kalau misalnya kita cuma mengisi waktu senggang kayaknya sayang waktunya akan terbuang sehingga di dunia bisnis kita apa ya tujuan yang gak tercapai di rumah juga kita akhirnya cuma apa ya ya apa ya cuman buang-buang waktu gitu artinya kalau misalnya kita mau memilih bisnis jalankan dengan serius dan fokus gitu dan profesional kita belajar yang benar kita serius bisnis kita 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 memang apa memang mau bisnis kita ini berkembang gitu kan mau kita apa naik itu kan omset kita bukan hanya sekedar untuk buang-buang waktu kalau cuman mengisi waktu senggang lebih baik kita fokuskan aja tenaga kita di rumah waktu kita di rumah gitu ya seperti itu mungkin Mbak Eka jam berapa ya sekarang oh mau jam lima sore mudah-mudahan sharingnya bisa semakin panas kalau misalnya banyak pertanyaan nih dari teman-teman karena kemarin kata panitia sebagian materi sebagian tanya-jawab teh gitu jadi dicubkan dulu mudah-mudahan disini banyak manfaatnya ya Alhamdulillah 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 silahkan saya kembali lagi kepada Mbak Eka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi yang sudah yang sudah TN sampaikan ya dari yang pertama peran-peran kita sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu kemudian alasan apa kenapa harus menjadi seorang pembisnis dan bagaimana dan juga disampaikan juga nih mudah-mudah semuanya terkait bagaimana caranya sih kita misalnya sebagai pemula itu untuk belajar menjadi seorang pembisnis dan pengalaman-pengalaman dari Teh Endah ini Masya Allah saya sampai apa ya menyimak betul betul mendengarkan betul-betul di pemaparannya Teh ini Masya Allah ngena banget saya sebagai ibu yang baru baru awal ya bisa dibilang awal ya Teh jadi saya banyak belajar dari pengalamannya Teh Endah ini yang sudah mungkin banyak memakan asam garam ya Teh tentang dunia apa namanya pengasuhan anak menjadi seorang ibu dan juga sekaligus bagaimana trainer gitu ya Teh baik berikutnya nih ke sesi tanya-jawab mudah-mudah yang sudah hadir di Zoom pada sore hari ini boleh yang ingin bertanya nih mungkin ada tidak bertanya mungkin curhat juga dibersilakan boleh lewat trash hand atau maupun kalau misalnya malu-malu boleh ditulis di kolom chat ya mudah-mudah semuanya mungkin ada yang ingin fresh hand masih belum ada ya oke selamat pagi berikutnya saya lagi masa transisi dari ibu bekerja ke ibu rumah tangga wah ini kayaknya juga cocok buat saya juga kadang ada rasa jenuh nih Teh di rumah karena mungkin sudah terbiasa bekerja caranya caranya mensiasati akibar tidak mudah jenuh selain pertanyaan dari bunda Wiwit ini juga mungkin jadi pertanyaan bunda-bunda yang lainnya juga yang hadir pada sore hari ini terima kasih bunda Wiwit salam kenal sebelumnya jadi sebetulnya perasaan jenuh ini memang kerap dirasakan oleh ibu-ibu pekerja yang resign dari pekerjaannya kemudian menjalankan aktivitas ibu rumah tangga karena saya dulu juga sama ya itu ada perasaan jenuh karena setiap apa-apa ya setiap orang mungkin wajar ya merasakan hal itu gitu karena kan kita yang biasanya bekerja mungkin punya rutinitas bekerja di luar rumah akhirnya kita di rumah saja mengurus anak mengurus dapur dan lain sebagainya gitu nah kalau saya pribadi mungkin ini sharing ya gitu jadi saya dulu lebih kepada menyibukkan diri gitu ya dalam aktivitas-aktivitas seperti ini apa membuat permainan-permainan untuk anak-anak seperti itu gitu jadi dulu itu kan saya memang sama sih merasakan rasa kejenuhan ya gitu tapi justru saya pengen gimana nih caranya biar apa ya kehadiran saya gitu membersamai anak-anak saya di rumah itu gak percuma gitu padahal kan saya juga udah resign berarti saya harus memanfaatkan waktu saya di rumah ini dengan sebaik-baiknya gitu kan di rumah waktu itu bisnis juga belum apa ya belum inilah belum mulai ya maksudnya masih masih belum terlalu berkembang gitu masih inilah jalan apa adanya gitu saya saya lagi scrolling di google untuk cari-cari tema-tema permainan permainan untuk anak-anak karena anak saya yang pertama itu dia cukup aktif ya gitu jadi saya kasih kayak apa sih kayak ibu ibu TK aja ibu guru TK gimana sih kalau boleh tahu anak pertamanya sudah usia berapa sekarang anak pertama saat ini 11 tahun 11 tahun ya tahun kelas 5 SD sekarang untuk anak kedua saat ini usianya memang 8 tahun ya kelas 2 SD kelas 2 SD jadi usianya cukup berdekatan gitu jadi saya biasanya cari kayak waktu dulu itu saya apa ya saya sering foto mereka waktu beraktifitas ikut main ya sebenarnya sama mereka gitu saya seneng scrolling di google ya waktu itu instagram belum terlalu banyak gitu cari-cari permainan kayak menggunting terus menggunting mengwarnai terus apa ya finger painting bikin permainan-permainan waktu itu untuk anak-anak sama memang lebih disibukan di ya di dapur gitu karena apalagi ya kalau ibu rumah tangga berusaha untuk menikmati gitu ya proses berusaha untuk menikmati proses karena saya mikirnya gini saya udah kuliah alhamdulillah sudah terawati gitu ya menikah kemudian punya anak ini waktu saya saat ini adalah membersamai anak-anak jadi saya berusaha untuk mindfulness ya artinya menyadari betul menyadari betul saya sadar sesadar-sadarnya bahwa saya ini udah emak-emak gitu ya emak-emak yang anak-anaknya itu masih kecil-kecil sehingga saya berusaha untuk mencintai mencintai posisi saya gitu posisi saya sekarang gitu kalau saya posisinya sekarang adalah menjadi ibu rumah tangga yaudah saya mencoba untuk menikmati ya pada saat itu ya pada saat itu saya saya bikin ya walaupun saya waktu itu gak bisa masak tapi coba-coba dikit lah untuk bikin makanan untuk anak-anak seperti itu gitu lebih lebih membersamai gitu membersamai anak-anak kita insyaallah sih selama kita merasa apa ya mencintai proses yang kita lakukan sekarang gitu ya itu rasa jenom itu akan apa ya akan hilang dengan sendirinya akan hilang dengan sendirinya seperti itu bunda mudah-mudahan bisa membantu bunda apakah ada tanggapan bunda dari yang sudah disampaikan oleh Tenda jadi tadi kalau saya simpulkan sedikit dari jawaban Tenda yaitu kita sebagai ibu bisa nih contohnya dengan melakukan melakukan inovasi-inovasi terkait dengan game permainan anak kemudian tugas kita juga misalnya untuk memasak kita tugas kita sebagai seorang istri menyiapkan makanan untuk suami dan anak nah ini kita perlu belajar ya teh ya ya teh ya teh aturnuun iya betul karena kalau kita nggak menikmati itu memang kita rasanya pasti jenuh sih teh rasanya pasti jenuh sih mbak kalau kita merasa nggak menikmati peran kita pasti perasaan itu hadir muncul kejenuhan itu sama memang selain pasti kan kita manusia biasa punya capek ya rasalah gitu ya ngurus anak ngurus rumah kita komunikasi sama suami gitu kan kita juga pengen ada waktu buat mitan entah itu misalnya gantian ya sama suami kita untuk ya untuk mengurus anak-anak saat misalnya suami kita udah pulang kerja kita titip anak-anak kita terus kita mungkin punya waktu sendiri dulu mau entah mengurus diri sendiri ya mandi gitu ya atau misalnya apa yang kita suka gitu check out sopi ya itu ya itu kalau nah ini jadi bahan kesukaannya bunda-buda disini nintai sepertinya kalau saya sendiri pun juga suka cekot-cekot nih ya ya gitu atau skin care atau apa pula gitu ya yang kita sukai gitu nah ini juga bisa menambah mood kita sebetulnya dan perlu dikomunikasikan dengan suami kita sehingga kita juga punya waktu untuk diri sendiri gitu dan ya komunikasi juga penting ya dengan suami bergantian mengurus anak-anak gitu jadi menjalani menjalani proses dengan bahagia sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri tentunya ya teh ya betul-betul awalnya juga saya ngerasa capek ya masya Allah luar biasa gitu ya tapi kalau dipikir-pikir ya pasti anak kita juga nanti akan besar-besar gitu dan ini juga gak akan terulang lagi seperti itu semika gitu itu bunda maaf bunda jawaban dari teh endah insya Allah menjawab ya bunda kemudian nih teh ada pertanyaan lagi boleh ya bunda-bunda mungkin kalau misalnya ada yang ingin curhat langsung ke teh endah mumpung ini acaranya gratis dari ibu pembelajar Indonesia monggo silakan mangga kalau dalam bahasa jawa monggo oke dipersilahkan ya boleh nanti untuk menyalakan video atau tidak menyalakan juga tidak apa-apa untuk saling curhat langsung kemudian ini ada pertanyaan ya teh dari dea damai assalamualaikum teh waalaikumsalam bagaimana cara membangkitkan semangat buat mulai bisnis saat ini masih palugada fokus karena ya belum ketemu strong way nya masih terbiasa bekerja di bawah orang sekarang ada kesempatan berbisnis tapi saya masih maju mundur buat running terima kasih bunda dea ini apa membangkitkan semangat ya dalam memulai bisnis karena biasanya mungkin bekerja gitu alhamdulillah sekarang punya kesempatan untuk berbisnis ya nah tentu saja ini perlu apa ya perlu strong way strong way yang buat sih gitu karena kita di bisnis ini mau ngapain nanti ke depannya gitu buat apa kita menjalankan bisnis bikin strong way yang itu justru menakutkan ya kayak misalnya saya mau sedekah gila-gilaan misalnya setiap bulannya 10 juta gitu satu bulannya iya atau misalnya saya mau umroh saya mau menghajikan orang tua gitu saya ingin misalnya apa menyekolahkan anak-anak saya di sekolah terbaik gitu bahkan di luar negeri di Madinah dan lain sebagainya gitu atau saya pengen saya mau keliling dunia bersama anak-anak saya dan keluarga saya atau saya pengen gimana bisnis ini menjadi apa ya manfaat untuk orang-orang sekitar sehingga saya punya banyak 100 karyawan minimal dari tetangga-tetangga saya atau orang-orang terdekat saya bikin target di bisnis kita kita tujuannya apa goal-nya bisnis kita itu apa gitu ya nah ini harus dibuat dulu sama Bunda Dea karena kalau misalnya kita gak ada sesuai nanti ya kita akan berjalan dengan apa adanya gitu sehingga tadi akan setengah-setengah gitu sayang waktunya kayak gitu jadi harus serius juga gitu nah kalau terkait dengan palugade sebetulnya gak masalah ya karena banyak juga kok agen-agen atau distributor yang membuka palugade dan itu sukses gitu asal kita tahu bagaimana cara menjual produknya gitu asal kita tahu bagaimana cara menjual produknya gitu nah kalau palugade sendiri nanti harus harus punya mis sendiri ya contoh kayak gini palugade boleh misalnya contoh seperti ini peralatan rumah tangga nah peralatan rumah tangga itu kan banyak entah itu misalnya ada spray alat dapur alat memasak atau misalnya pernak-pernik di dalam rumah nah itu harus satu kalau misnya gitu lebih baik satu gitu untuk memilih ya palugade boleh tapi misnya itu satu atau misalnya gini mainan anak ya mainan edukatif untuk anak nah itu juga kan banyak jenisnya nah itu buku buku apa buku balita permainan ya misalnya untuk anak-anak jangan sampai kayak gini palugadenya kita jualan fashion baju tapi kita jualan makanan juga jadi agak apa ya nanti agak 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 susah sih untuk ininya gitu karena kita kan nanti target marketnya harus satu misal target market kita ibu-ibu ibu-ibu mahmud ya emak-emak muda gitu kan ibu-ibu emak-emak muda kan misalnya dia kita pilih dia kebutuhannya apa kayak gitu atau atau untuk anaknya atau untuk ibunya kayak gitu jadi jangan sampai bertolak belakang sih nanti agak kesulitan saat menjualnya karena kalau target market itu harus pilih satu mak-emak 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 yang kayak gimana kayak gitu mak-emak ibu mama muda gitu kan atau usia 30 tahun ke atas kayak gitu atau ibu-ibu yang mencintai keindahan rumah ibu-ibu yang sayang sama anak-anaknya ya atau ibu-ibu yang seperti apa nah dari market sendiri kan udah beda-beda ya nah dari situ kita misalnya pilih nih ibu-ibu mama muda mama muda biasanya kebutuhannya apa kebutuhannya oh dia yang baru melahirkan misalnya baru melahirkan ah yaudah saya mau palugada tapi alat-alat misalnya untuk perlengkapan bayi baru lahir kayak gitu atau misalnya perlengkapan ibu-ibu baru melahirkan kayak gitu perlengkapan ibu-ibu baru melahirkan beda lagi misalnya marketnya itu ibu-ibu yang 30 tahun ke atas gitu kan dia lebih kepada misalnya kebutuhan rumah atau kebutuhan dapur seperti itu gitu jadi itu memang harus dipilih apa palugadanya itu misalnya apa nih di bidang apa produknya gitu dan marketnya itu siapa nah itu juga harus jelas seperti itu gitu kalau misalnya tadi untuk strong way ya bikin apa tujuan kita nanti kita di bisnis itu apa yang bakalan kita hasilkan gitu entah itu kita misalnya punya penghasilan ya 50 juta per bulan sehingga kita bisa sedekah jor-joran atau bisa nabung buat anak-anak kita sehingga pendidikan mereka ya lebih ini gitu ya lebih terjamin dan lain sebagainya bikin strong way yang kuat begitu itu Bunda Dea sudah tercerahkan ya Bunda Dea jadi ditentukan dulu fokusnya terus kemudian strong way-nya harus benar-benar kuat gitu ya iya iya bergontek itu mungkin dari Bunda-Buda ada yang ingin ditanyakan kembali terkait dengan kegiatan kita sore hari ini Masya Allah materinya penjelasan dari Teh Endah ini luar biasa komplit komplit jadi tinggal Bunda-Buda yang sudah hadir disini untuk mungkin merangkum mencatat kembali membuka kembali apa yang sudah tadi disampaikan oleh Teh Endah dan kemudian pastinya praktek ya Teh ya iya iya dipraktekkan dipraktekkan Insya Allah sumber tidak ada oh iya sama satu lagi sama satu lagi mungkin begini ini mungkin pengalaman juga ya dari teman-teman yang apa ada mungkin di seller atau agen-agen produk saya juga gitu yang kadang-kadang curhat ya gitu terkait dengan mereka memilih di dunia bisnis kadang mereka itu merasa jangan sampai gitu ya ketika kita memilih bisnis dan kita sudah punya pegangan uang sendiri posisi kita itu lebih merasa berjasa gitu di dalam keluarga kadang-kadang ada penyakit-penyakit hati ya bagi emak-emak pebisnis karena mungkin lebih independent lebih mandiri lebih punya uang sendiri sehingga ada penyakit-penyakit hati yang merasa merasa gitu ya saya udah bantu keuangan di rumah gitu kan saya sudah apa ya sudah banyak jasanya di di keluarga di anak-anak gitu ya untuk suami jangan sampai ada perasaan seperti itu karena hati-hati gitu dengan perasaan-perasaan penyakit-penyakit hati yang seperti itu karena rezeki yang kita dapatkan ketika mendapatkan rezeki dari bisnis itu adalah rezeki keluarga kita juga untuk suami kita untuk anak-anak kita gitu ya itu sebenarnya bukan rezeki untuk kita sendiri dan bukan karena kecerdasan kita bukan gitu tapi memang Allah mudahkan memang Allah datangkan ya customer-customer sehingga rezeki untuk keluarga kita bertambah disitu ada rezeki untuk suami ada rezeki untuk karyawan ada rezeki untuk anak-anak kita gitu jadi nanti mungkin suatu saat bunda-bunda disini yang mungkin saat ini sedang meripis bisnis yang mungkin dari tujuan yang harus diluruskan terlebih dahulu saat proses dimasukin dulu ya mungkin pada saat prosesnya itu nanti sudah mulai bertambah ya perasaan-perasaan itu yang jangan sampai gitu ya ada penyakit hati seperti itu karena di dalam rumah tangga kita namanya membantu ya posisinya membantu keuangan suami tetap yang menjadi apa yang yang berkewajiban itu adalah suami kita hanya pembantu saja pembantu hari ini hari ini kemudian mungkin ada motivasi motivasi atau kata-kata yang bisa membangkitkan semangat menjadi seorang ibu dan juga mungkin yang ingin terjun ke dunia bisnis bisa lebih siap lagi untuk memulai bisnis gitu baik terima kasih Mbak Eka untuk bunda pembelajar yang dirapati oleh Allah gitu ya tugas kita di rumah saat ini cukup berat dan cukup banyak sekali semoga kita semuanya selalu semangat ya dalam menimba ilmu diberikan kesabaran oleh Allah gitu kan diberikan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita sehingga menjadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat tentu saja tugas menjadi seorang umu warobatul baik adalah kewajiban kita yang paling utama gitu ini adalah kewajiban kita sebagai seorang ibu untuk para bunda yang akan memilih aktivitas bisnis bisnis gitu tentu saja ini adalah aktivitas yang dibolehkan di dalam islam gitu bahkan ketika kita menghadirkan mungkin apa ya atau menambah penghasilan keluarga dari bisnis kita ini dihitung sebagai sedekah oleh Allah gitu jadi ini juga merupakan jalan kebaikan untuk kita agar lebih produktif lebih banyak networking lebih banyak apa kita lebih banyak belajar di luar seperti itu gitu nah tentu saja di bisnis ini kita harus memilih bisnis yang sesuai dengan syariat islam juga gitu jangan sampai kita apa ya karena di bisnis itu nanti banyak akat-akat yang apa yang akan kita lakukan akatnya ini sesuai dengan syariat islam boleh enggak ada keharuman tidak nah itu juga perlu kita perhatikan gitu karena jangan sembarang bisnis gitu jangan sembarang bisnis kita juga harus dapat menjalankan proses bisnis ini yang sesuai dengan syariat islam gitu karena tentu saja kita ingin berkah ya menjalankan bisnis ini berkah dunia dan akhirat nah ini menjadi satu catatan penting untuk kita sebagai seorang muslim gitu karena banyak juga akat-akat yang batil dan lain sebagainya yang perlu kita pelajari juga gitu dan ya semangat untuk para bunda semuanya untuk menemukan tadi seruai yang bisa apa bisa ditentukan tujuan bisnisnya seruainya mau apa dan bisnisnya mau apa itu bisa dirancang terlebih dahulu sebelum kita memulai bisnisnya dan lebih serius lebih nanti ada hasilnya dan lain sebagainya mungkin itu Mbak Eka semangat untuk para bunda semuanya semoga sukses terima kasih Tenda untuk semangatnya untuk para bunda-bunda yang sudah hadir sore hari ini semoga apa yang sudah disampaikan sama Tenda dari materi yang sudah disampaikan kemudian tadi di sesi tanya-tanya sudah dijelaskan bagaimana peran kita sebagai seorang ibu dan juga kalau kita ingin terjun ke dunia bisnis kita juga bisa belajar untuk memulainya karena tidak masalah ya apa bunda-bunda semuanya karena memang menjadi seorang ibu itu berarti seorang belajar sepanjang hayat belajar harus tidak boleh melah dalam belajar seperti itu kemudian ini Teh Enda oh ini ya Teh jika ada jadi jika ada yang mau itu komunitas nih komunitas bisnis bersama Teh Enda ya Teh bisa disampaikan mungkin Teh ya ini sebetulnya komunitasnya seluruh Indonesia ya Mbak ya kebetulan saya juga ikut komunitas ini namanya komunitas MPI jadi bagi bunda-bunda yang mau memulai bisnis mungkin dari lo ya benar-benar diberikan apa dasarnya ini boleh mengikut komunitasnya nanti boleh jauh di ke saya nanti biasanya ada ini sih pendaftaran setiap bulan maksudnya gini gratis untuk kelasnya tapi ada waktu daftarnya karena dibatasi untuk untuk membernya dibatasi setiap bulannya tapi belajarnya itu gratis jadi bagi buda-buda sekalian yang berminat untuk bergabung dalam komunitas bisnis nanti boleh menghubungi nomor WA yang sudah ada di layar Zoom buda-buda sekalian Teh Enda oke ini ada IG dari Teh Enda sendiri nanti boleh follow ya bunda-bunda kalau saya sudah follow kemarin kemarin sudah follow Teh Enda ini saya sudah strolling lihat-lihat kontennya dari Teh Enda sendiri Masya Allah komplit sekali terima kasih baik 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 Alhamdulillah ini karena keterbatasan waktu ya Teh jam sudah menunjukkan pukul 5 lewat 26 dan Alhamdulillah juga sudah tadi materi sudah disampaikan dengan sangat komplit sekali sampai daging-dagingnya pokoknya sudah dapat semuanya insya Allah semoga bunda-bunda semuanya yang sudah hadir semuanya tercerahkan dan kembali bersemangat lagi untuk memulai bisnis nah sebelum ditutup boleh foto dulu ini sudah diajak sama panitianya buat foto bersama-sama boleh bunda-bunda yang sudah hadir disini untuk menyalakan kameranya kita foto dulu bersama Teh Enda insya Allah terima kasih bunda-bunda yang sudah hadir sore hari ini ada bunda Yolan dari CEO Ibu Belajar Indonesia ini kemudian bunda Fariha salam kenal semuanya oke boleh oke bunda Wiwit boleh di ababa ya panitia untuk foto bersama boleh saya hitung ya bunda-bunda semuanya ya umu kafi bunda dea mau menyalakan videonya oh tidak mungkin sedang berhalangan gayanya mau gaya apa ini biasa aja ya sesuai dengan ini karakter sendiri-sendiri ini bunda-bunda nih insya Allah oh ya bunda gak apa-apa bunda dea saya hitung ya bunda semuanya ya panitia mohon izin untuk membantu capture foto ya baik satu dua tiga sudah oke sudah baik alhamdulillah terima kasih untuk teh endah Dwianti sudah menyempatkan waktunya nih pada ilmu terus pengalamannya yang sangat terlalu sekali sehingga bisa dibagikan ke bunda-bunda yang hadir nih di sore hari ini selamat mbak 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 yang indah dalam hindungan Allah sebuah natal bersama mbak menjadi ibu dan menjadi seorang trainer yang insya Allah moga-moga sukses terus ya teh ya amin soal yang sama untuk mbak Eka dan bunda-bunda semuanya ya terima kasih ya teh ya sudah sama-sama mbak Eka sampai jumpa lagi teh di kesempatan selanjutnya ya teh ya kalau bisa ketemu lagi baik baik bunda-bunda semuanya nah sebelum saya tutup untuk kegiatan teh talk pada sore hari ini saya ada kejutan nih untuk penanya yang sudah bertanya tadi untuk bunda Wiwi dan bunda Dea ini akan mendapatkan hadiah dari Panitia dan nanti bisa DM di IG Ibu Pembelajar Indonesia Wilayah Barat nanti silahkan menyampaikan untuk klaim hadiahnya nama dan nama-nama akun ketika di zoom beserta dengan alamat dan nomor handphone-nya itu saja yang ingin saya sampaikan Alhamdulillah serangkaian acara sudah kita lewati secara bersama-sama dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kembali kepada teh endah dan kepada seluruh Panitia yang sudah bertugas pada sore hari ini dan kepada bunda-bunda hebat yang sudah menyempatkan waktunya juga nih waktu sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sore hari ini semoga apa yang sudah disampaikan oleh teh endah ini bisa membuka kembali pemikiran kita bahwa menjadi seorang ibu itu adalah tugas utama dan jika kita punya bisnis itu merupakan suatu pengalaman atau skill yang jika kita bisa tekuni akan bisa membuahkan hasil yang insya Allah bisa membawa kita untuk bisa sukses di dunia dan tak lupa juga pasti akan membawa kesuksesan di akhirat saya Eka selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan maka dari itu dan jangan sampai ketinggalan ya bun untuk mengikuti serangkaian kegiatan ibu pembelajar Indonesia wilayah Jawa Barat karena setiap bulannya akan ada kegiatan talk so inspiratif seperti sore hari ini dan ada kegiatan IG Live untuk bukan curhat biasa baik saya Eka saya cukupkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi bunda-bunda semuanya terima kasih terima kasih bunda-bunda semuanya